Kawanan pencuri membobol mesin ATM yang ada di dalam toko retail Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Para pelaku berhasil membawa kabur uang 400 juta rupiah yang ada di dalam mesin ATM. Anggota Satreskrim Polres Blitar menggelar olah TKP kasus pembobolan mesin ATM di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Sabtu siang. Polisi mengambil sampel sidik jari para pelaku yang melekat di mesin ATM. Pola TKP dilakukan setelah mesin ATM yang berada di sebuah toko retail di bobol kawanan maling. Para pelaku masuk ke dalam toko retail dengan cara menjebol atap. Para pelaku kemudian mencongkel berangkas ATM dan menguras uang di dalamnya. Pelaku berhasil membawa kabur 400 juta rupiah yang ada di dalam mesin ATM. Pelaku juga menggondol puluhan pak rokok dan susu bubuk senilai 5 juta rupiah. Penjadian pembobolan ATM di Sualayan itu dengan cara masuk melalui pembobolan asbest. Dari geteng masuk pembobolan asbest ke lokasi ATM berada. Kemudian pelaku menggunakan girenda untuk mengambil uang yang ada di dalam ATM. Total kerugian berapa dan uang yang ada di dalam ATM? Kurang lebih total kerugian sekitar 400 juta rupiah. Diduga para pelaku merupakan orang terlatih dan telah menguasai situasi sekitar. Terbukti mereka merusak sejumlah CCTV sehingga aksi kejahatannya tidak terekam.